Assalamualaikum teman-teman selamat datang jumpa lagi dengan saya tentu yang selalu memberikan tutorial seputar hp pipo dan seputar hp android lainnya oke di kesempatan kali ini saya mau membagikan tutorial yaitu permintaan dari teman-teman kita yaitu bagaimana cara mempercepat responsif layar hp Vivo Y91 nah mungkin sama saja karena saya menggunakan Vivo Y91 sih ini adalah mempercepat responsif layar yaitu mengatur kecepatan petunjuk nah ini kadang respon layar kita kadang lambat atau sensitif layar tidak normal mungkin bisa kasih contoh begini kita ke catatan terus kita masuk nah ketika kita mau menghapus ini kadang lambat nah tidak cepat nah mungkin teman-teman belum menyattingnya belum mengaturnya supaya responsif layar hp Vivo itu normal oke sebelum ke videonya jangan lupa like subscribe dan bagikan video ini agar teman-teman yang belum tahu menjadi tahu oke terima kasih saya lanjutkan langsung saja teman-teman masuk ke pengaturan setelah di pengaturan kita scroll dan kita masuk ke pengaturan lainnya kita scroll lagi masuk lagi masuk lagi ke aksesibilitas dan kita scroll lagi nah kita lihat dulu di ketuk setelah kursor berhenti bergerak kita lihat nah ini pastikan punya teman-teman tombol sudah diaktifkan seperti ini dan untuk mengatur ini kita pilih yang sedang saja itu 600 terus yang paling penting adalah disini yaitu penundaan sentuh dan tahan kita klik nah teman-teman pilih yang pendek jangan yang sedang jangan yang panjang teman-teman pilih yang pendek nah seperti ini kita kembali dan kita tes kita masuk ke catatan nah seperti ini nah ini untuk mempercepat responsif layar nah saya menggunakan vivo y91c nah setelah ini kita sudah atur dan sudah setting pastikan layar hp teman-teman itu tidak kotor dan tidak berminyak harus bersih supaya responsif layar hp kita jadi normal dan cepat nah itulah teman-teman tutorial saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton nantikan video saya yang berikutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati